KANTONG PLASTIK POLIMER Itu bahan singkong sengaja dipilih karena jumlahnya yang melimpah dan tersebar di banyak daerah di Indonesia. Ekoplas itu atau bahan-bahan dari yang singkong segala, itu hidrokarbon juga cuma mata rentainya itu lebih pendek. Jadi kalau itu dibuang, kalau kita buang singkong atau buang jagung itu ya, itu segera bisa dimakan mikroba karena berat molekulnya itu cuma kurang dari 100 ribu. Ekoplas saat ini sudah diproduksi dalam skala besar dan telah dipasarkan ke berbagai negara Eropa dan Amerika Serikat. Namun sayang, hanya 10% yang baru dipasarkan di dalam negeri. Di masa yang akan datang, penggunaan kantong plastik berbahan organik ini diharapkan lebih diutamakan karena bisa menekan kerusakan lingkungan.